Baik, pertanyaan yang berikutnya Pak Pendeta, kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan Maria yang mengandung Yesus Apakah dia tahu bahwa dia sedang mengandung manusia penjelmaan Allah? Apakah Maria tahu bahwa dia sementara mengandung anak Allah? Atau manusia penjelmaan Allah? Menurut saya Maria tahu ya Dari mana dia tahu kita bisa simpulkan begitu Pertama, bahwa malaikat memang menyampaikan itu kepada Maria Dalam lukas 1 ayat 30-32 Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut, hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunnya di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan entaklah engkau menamai Yesus Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengandungnya kepadanya Tahta, Daud, Bapak, dan Tuhan Dia akan mengandung anak Allah yang maha tinggi Maria tahu itu, karena mereka beritahu Kedua, Maria tidak bantah apa-apa Tentang apa yang dikatakan oleh Elizabeth Pada waktu Maria berkunjung kepada seranaknya Elizabeth Lalu dikatakan dikatakan di sana Luka 1 ayat 41-44 Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria Melonjaklah anak dalam rahimnya Dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus Lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau diantara semua perempuan Dan diberkatilah puan rahimu Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku menguntungi aku Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke teringaku Anak yang dalam rahimku melonjak ke tirangan Jadi Elizabeth di dalam kepenuhan roh kudus Dia mengatakan bahwa ibu Tuhanku Bunda Allah, Theotokos Nah, kalau Maria tidak tahu Pasti dia merasa kehelanan Kau bilang apa ini siapet? Tapi tidak berarti dengan kata lain Bahwa dia juga percaya bahwa Seperti yang disampaikan oleh malaikat Dia tahu bahwa dia sementara mengandung Tuhan Lalu yang ketiga Adalah Maria itu merenungkan kata-kata dari para gembala Setelah berita para gembala Dalam bukas 2 ayat 9-11 itu Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka Mereka sangat ketakutan Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberitahu padamu Kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu Syuruh selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daun Jadi kepada para gembala Diberitahu Hari ini telah lahir Kristus Tuhan Dan mereka menyampaikan itu kepada Yusuf dan Maria Lalu lukas 2 ayat 12 Lalu mereka cepat-cepat berangkat Menjumpai Maria dan Yusuf Dan bayi itu yang sedang berbalik dalam kalungan Dan ketika mereka melihatnya Mereka memberitahu apa yang telah mereka Dikatakan kepada mereka Tentang anak itu Berarti kata-kata hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Itu diberitahu pada Yusuf dan Maria Dan semua orang mendengarnya heran Tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu Nah setelah ada berita tentang gembala itu Dalam lukas 2 ayat 19 dikatakan Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu Di dalam hatinya Dan merenungkannya Ini berarti Maria tahu Apa yang terjadi sesungguhnya Jadi Maria sangat-sangat sadar Bahwa dia sedang mengandung manusia Penjelman alam Dia mengandung juru selamat Dia mengandung Tuhan Yang menyelma menjadi manusia Terima kasih Terima kasih